Sahabat Dharma yang terkasih, Anda sedang mendengarkan seri keajaiban Sang Buddha bersama saya, Catherine Himes. Keajaiban Hari Kedelapan Keajaiban Api Wajrapani Pada hari kedelapan, Dewa Indra menyiapkan tahta singa agung dan mengundang Sang Buddha. Ketika Tathagata duduk, Dewa Indra sendiri memberikan persembahan di sebelah kiri Buddha dan Dewa Brahma memberikan persembahan di sebelah kanan. Mereka bersujud di hadapan Sang Buddha dan orang-orang lainnya duduk dengan tenang. Sang Buddha meletakkan tangan kanan di atas tahta singa di bumi dan membuat mudra. Lalu terdengar suara terompet gajah. Lima pelindung Dharma Ganas datang mengawur dan tahta enam guru sesat dihancurkan. Setelah itu, Arya Wajrapani datang dengan nyala api yang menembak dari sudut wajarnya. Keenam guru sesat itu ketakutan, melompat ke air dan menghilang. Menyadari bahwa guru-guru mereka telah meninggalkan mereka. Sembilan puluh ribu pengikut guru-guru sesat itu akhirnya berlindung pada Sang Buddha dan meminta untuk ditabiskan sepenuhnya. Sang Buddha menyambut mereka. Rambut gimbal serta janggut kusut yang menandakan mereka sebagai murid dari enam guru secara ajaib menghilang. Sang Buddha mengajari mereka semua sesuai dengan kemampuan pengertian mereka. Membebaskan diri dari belenggu kemelekatan, kebencian dan ketidaktahuan. Masing-masing dari mereka pun mencapai tingkatan arahan. Kemudian Tathagata memancarkan delapan puluh empat ribu sinar cahaya dari pori-pori tubuhnya. Sehingga cahaya itu memenuhi seluruh langit. Pada setiap titik sinar keluar teratai yang indah. Dan di setiap teratai muncul seorang Buddha bersama para muridnya. Setiap Buddha mengajarkan ajaran yang sama dengan Tathagata. Semua merasakan sukacita melihat pemandangan ini. Dan keyakinan mereka meningkat sangat besar. Kemudian Sang Buddha mengajarkan Dharma suci. Banyak dari mereka membangkitkan bodhichita. Beberapa mencapai tingkat kesucian tertentu. Dan banyak sekali yang menghasilkan benih untuk terlahir kembali sebagai manusia atau dewa. Terima kasih telah mendengarkan seri keajaiban Sang Buddha. Nantikan seri berikutnya yang berjudul Keajaiban Hari Kesembilan. Seri ini akan hadir dan diceritakan kembali untuk sahabat Dharma yang terkasih. Dalam rangka memperingati hari Chodro Duchen, 15 hari keajaiban Sang Buddha. Yang dimulai pada tahun baru Tibet, 3 Maret 2022. Dan berakhir 15 hari setelahnya. Yakni 18 Maret 2022. Sebagai info tambahan, Chodro Duchen merupakan salah satu hari penting di mana Buddha Sakyamuni menunjukkan 15 keajaiban kepada para muridnya untuk meningkatkan rasa bakti dan keyakinan mereka serta untuk menaklukkan 6 guru sesat yang membuat banyak orang melakukan karma buruk di masa itu. Kisah lengkap peristiwa ini bisa dibaca pada Sutra Sibija dan Sidumo. Jangan lewatkan seri keajaiban lainnya. Sampai jumpa di seri berikutnya.